Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya seputar tambang ya teman-teman banyak yang nanya kalau gak ada ijazah bisa gak sih sebenarnya ditambang nah ini bakalan kita jelasin dan setahunya saya ya yang udah kerja ya kurang lebih baru 8 tahun ditambang ya teman-teman simak aja videonya kalau ada pertanyaan silahkan di komen yang belum subscribe silahkan di subscribe kita langsung ke video belum subscribe belum belum subscribe sekarang langsung segera subscribe adoain semudahan dapat juga orang-orang ditambang amin dan subscribe itu gratis langsung segera subscribe selamat menonton berhubungan berkatu ketemu lagi di channelnya seputar tambang ya teman-teman jadi di video kali ini pengen ngejelasin ada pertanyaan terkait kalau gak ada ijazah emang bisa kerja di tambang bang nah ini saya jawab ya teman-teman jadi memang mayoritas kadang masih ngebutuhin ijazah ya minimal kadang SMA tetapi ada juga di tambang ya tapi maksudnya gini kalau tambang-tambang gede biasanya masih tetap butuh ijazah ya teman-teman tapi yang tambang-tambang yang lain juga sebenarnya masih ada yang ngebutuhin teman-teman operator yang memang gak terlalu menekankan terkait ijazah tetapi ke skill ya atau memang keahlian ngoperasiin unit tambang ya teman-teman nah contoh ngoperasiin unit eskavator ini ya teman-teman jadi ada di tambang-tambang yang memang teman-teman sedang lah ya atau kecil itu yang memang ngebutuhin yang orang yang punya skill atau keahlian untuk ngoperasiin alat-alat berat kayak gini gak muluk-muluk harus sekolah ya teman-teman biasanya kan teman-teman kan yang pada saat memang dari umur-umur muda itu kan biasanya coba latihan-latihan ya kan nah di ajak orang ya kan nah biasanya kan udah punya keahlian tuh sedang bertambah umur nah biasanya cari kerjaan ya nah biasanya kalau di perusahaan-perusahaan tambang itu dibuat logisnya biasanya dia yang penting punya keahlian operasi unit apa gitu loh contoh udah biasa bawa eskapator atau dump truck nah ya kan nah biasanya dia ada mencari yang experience ataupun yang memang udah punya keahlian atau punya simper lah ya simper tuh simrat berat gitu loh nah sembari kita lihat unit-unit ini ya teman-teman jadi seenggaknya kalau teman-teman yang nanya bisa gak bang kalau misalkan emang bisa ya kan tergantung omongannya atau lamarannya biasanya kebanyakan itu kalau yang experience itu baik omongan ya teman-teman jadi teman kita ada di perusahaan tambang mana gitu kan tambang mana biasanya dia ini nih nih perusahaanku lagi cari operator nih ya kan yang penting bisa ngoperasiin malah berat gitu nah biasanya langsung bisa apalagi teman dekat gitu ya biasanya makanya harus diperbanyak ini link informasi kumpul dengan orang-orang ya kan jadi biar kita dapat informasi-informasi semodel itu ya teman-teman jadi jangan sampai dengan kita istilahnya apa gak ada ijazah terus kita ngedown ataupun kita gak semangat gitu kan ya jangan jangan sampai kayak gitu lah ya kan kalau punya skill semuanya bisa apalagi tinggal di Jakarta ataupun dimanapun tempat lah ya teman-teman percuma juga istilahnya yang ada ijazah juga tapi susah skillnya juga nah itu yang kadang kacau ya teman-teman kalau untuk masalah kepintaran ya bisa di apa ya di latih ya teman-teman dan saran saya sih sebenarnya bukan perkara sisi lain-lain ya sebenarnya disiplin ya teman-teman disiplin apalagi khususnya ditambang nah disiplin harus paling penting ya teman-teman dimana teman-teman harus bangun jam berapa konsen pada saat memang kerja jangan sampai fatig ya kan terus kita kerja itu rata-rata 6 sampai 6-1 ada yang tipe 6-1 ya 6 hari kerja 1 hari off ada juga yang 13-1 ya 13 hari kerja 1 hari off nah itu kan memang membutuhkan ekstra tenaga ekstra ya teman-teman jadi harus memang benar-benar disiplin jaga kesehatan pola makan ya kan jadi jangan sampai kita kondisinya apa ya gak perform lah pada saat memang kerja ya teman-teman jadi jangan sampai teman-teman itu ya ngeluh terus lah ya jadi terus dilatih cari-cari informasi kemanapun teman-teman jalan ya kan cari-cari link cari-cari buka di instagram kalau memang yang ada informasi-informasi di instagram gitu kan banyak sih yang di kalimantan gitu ya kalimantan terus yang di beli papan banyak masin itu biasanya yang tambang-tambangnya gak terlalu gede-gede banget itu biasanya masih ada yang ngebutuhin operator-operator ya nah paling cepetnya lagi biasanya minta cariin warga-warga lokal itu biasanya di anggota security itu anggota security itu biasanya dia dapat informasi-informasi terkait apa lowongan-lowongan yang ada di tambang ya teman-teman ya apa-apa aja misalnya jadi driver support atau driver DT apa istilahnya helper helper mekanik apa helper di operasional lainnya jadi seenggaknya tau ya teman-teman tau informasi-informasi ya informasi-informasi kayak gitu ya gak muluk-muluk itu harus memang harus ada ijazahnya ya teman-teman jadi perluas informasi berbanyak skill berbanyak pertemanan lah ke orang-orang lain-lain ya teman-teman dan cari-cari informasi yang itu yang harus paling penting kalau misalnya memang kita membutuhkan pekerjaan lah ya jadi kalau misalnya memang diam aja di rumah ya sama aja ngapain juga ya itu aja ya teman-teman kalau misalnya memang ada yang nanya jadi terus semangat jadi tetap semangat buat teman-teman yang cari kerja yang ada di tambang terima kasih yang udah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum Wr Wb 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 Assalamualaikum Wr Wb